Hai sayang, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih untuk semuanya dukungan yang kau berikan, aku mencintaimu dan aku merindukanmu, sampai jumpa besok, I love you Nah jadi aplikasi yang kalian perlukan untuk buat video spectrum itu hanya 3 guys, jadi disini aku udah pisahin, ini ada do recorder, kemudian audio vision dan kind master Nah jadi ketiga aplikasi ini kalian bisa dapatkan secara gratis di playstore, jadi kalian silahkan cek di playstore dan cari kemudian install terlebih dahulu ke hp kalian sebelum kita belajar ngeditnya seperti apa Oke jadi kalian wajib install do recorder, audio vision dan kind master Nah langkah awal yang kalian lakukan adalah kalian mengklik aplikasi audio vision ini guys Nah jadi kalau udah masuk seperti ini, kemudian kalian klik di pojok kiri atas, itu yang adalah 3, kemudian kalian pilih song Nah jadi disini itu kalian cari lagu yang benar-benar bawa kalian baper atau yang bawa kalian ke suasana yang kalian ingin nyatakan lewat lagu atau musik itu Atau bisa kalian pasang suara kalian yang sedang baca puisi mungkin atau apalah itu yang ngena lah pokoknya ya Jadi disini aku udah punya satu lagu yang aku suka Nah guys jadi aku udah nemuin musik yang tepat yang bakal aku edit di foto yang bakal aku pakai yang aku bakal jadiin video Jadi aku udah nemuin musiknya, jadi kalau kalian klik musiknya dia tuh akan langsung play gitu ya jadi kayak gini Nah Dia itu banyak sekali tampilan spektrumnya guys Ada yang bulat seperti ini Terus kalian tinggal geser yang ini Terus juga ada yang kayak gini Terus juga ada yang kayak gini Terus ada yang kayak gini Terus juga ada yang kayak gini Gray screen Green screen Jadi kita bakal ganti di set background Kemudian kita pilih solid color Terus kita ini Hue nya itu Eh ini dulu naikin V nya itu Terus S nya Nah Terus ini hue nya Nah ini ijo Terus done Nah dia udah berubah jadi warna ijo Terus yang kalian lakukan adalah Kalian tinggal Record aja Ini musiknya Sampai Sampai kalian temu Part yang bagus Nah kebetulan aku mau pakai spektrum yang garis-garis ini guys Yang ini Nah setelah itu Kita masuk ke kain master guys Jadi kita klikkan master Dia tampilannya tuh kayak gini Terus Kalian tekan tambah Dan aku bakal pilih Dengan ukuran 16 Banding 9 Jadi 16 banding 9 itu emang ukuran untuk di youtube Nah Kalian tekan tambah aja Terus kalian pilih media Kalian pilih aja Foto yang bakal kalian pakai Sebagai latar dari video kalian Nah kebetulan aku mau edit foto Yang jadi video dengan pacar aku Terus kalian tinggal klik aja Terus ini tampilannya tambah Nah kalau kalian lihat ini ya Itu fotonya bergerak Sat Kita diamin aja fotonya Maksudnya Kita ubah fotonya Supaya gak bergerak Caranya adalah Tinggal klik fotonya Terus ini ke Bagian sini Ke crop gitu Ke pemangkasan Terus ini kalian nyalain Nah Di bagian sini Itu kalian Naikkan Sampai yang kalian pengen Terus gedein Oke Nah udah kayak gini Terus kalian tinggal Centak Masukkan Hasil record kalian Dengan Apa namanya Dengan aplikasi Durecorder tadi Yang mana kita udah rekam Tadi Bunyi yang kita Lakukan di Audiovision Gitu ya Jadi kita cari Itu hasil rekamannya Di record master Jadi yang tadi Kita udah lakuin ya guys Yang Waktu kita Record Musik tadi Nah Ini Jadi aku udah Buat Yang ini Nah Cara yang pertama Itu kalian panjangin dulu Foto kalian yang ini Sampai durasi Yang kalian mau Terus Sekarang Kita ini Gedein dulu Volumenya Buat Mastiin Di video Di audio Yang mana Kita bakal Masuk Bakal yang pas Oke Jadi kita play Aku geser dulu Kita playin Ini ya Musiknya Oke Pas Pas Yang dibunyi Ting 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 Yang gitu Jadi kita bakal Masuk disana Nah caranya Kita cari yang pas Di Detik keberapa Itu Kita cari yang pas Mungkin disini ya Coba kita cut Terus kita cut Di bagian kiri Masih Lebih guys Nih Cut Pokoknya kita Sampai dapet Feelnya Dengan musiknya Guys Pas Oke Udah pas Guys Jadi ini Menurut aku Udah pas Terus Caranya Biar ngilangin Ini tampak Hijaunya Itu kita Tinggal klik Ininya Spektrumnya Terus kita Cari Pemangkasan Jadi kita bakal Potong Dia Kayak gini Set Dipotong Gitu Ini Dipotong Gitu Oke Nah Lepas itu Kita tinggal Centang Kan masih Itu warna Hijaunya Untuk warna Hijaunya Kita bakal Lelangin Green screen Kita bakal Lelangin Dengan kunci Kroma Nah Jadi kita tinggal Aktifin aja Dia itu Bakal Hilang Gitu Lihat gak Tapi itu Masih ada Warna Hijaunya Kita bakal Samarin Lagi Nah Kayak gini Bagus Ini Kita bakal Jelasin Lagi Terus Ini Oke Udah Tapi dia Ada beberapa Warna Yang Hilang Dia itu Sama Dengan Warna Latarnya Terus Kita Tenggal Centang Nah Kalau ini kan Warnanya Masih warna Warni Guys Ya Kita Gedein Dia masih Warna Warni Guys Jadi Kita bakal Warnain putih Aja Supaya Lebih Agak Cinematik Gitu Warnain putihnya Kayak gimana Kak Nah Warna putihnya Itu Kayak Gini Tinggal Dicari Aja Itu Penyesuaian Warna Terus Ini Dinaikin Aja Ya Udah Terus Centang Nah Ini Masih ada Putihnya Gitu Jadi Kita Bakal Pangkas Lagi Bukan Yang Ini Kita Pangkas Oke Nah Udah Jadi Ini Udah Sesuai Kita Kecilin Lagi Ya Guys Biar Isi Bacaan Gitu Aku Mau Ngatur Ulang Fotonya Oke Macet Guys Aku Mau Agak Turunin Fotonya Guys Supaya Agak Lebih Ada Space Untuk Tulisan Dia Itu Ada Beberapa Warna Yang Hilang Karena Dia Masuk Ke Warna Latar Gitu Jadi Gak Kelihatan Gitu Udah Terus Kita Isi Tulisan Eh Bukan Tulisan Langkah Selanjutnya Kita Masukkan Rekaman Puisi Yang Sudah Kita Buat Nah Caranya Adalah Kalian Tinggal Tekan Audio Kebetulan Aku udah Buat Puisinya Kemarin Di Ikan Master Juga Dengan Record Sendiri Jadi Aku Lupa Nama File Apa Jadi Kita Bakal Dengar Dengar Aja Nah Ini Puisinya Kita Tambahkan Terus Kita Centang Nah Kalau Kalian Dengerin Ini Pasti Masih Sama Jalannya Jadi Suara Musiknya Lebih Gede Daripada Suara Puisinya Nah Caranya Biar Suara Puisinya Kedengeran Suara Musiknya Dikecilin Guys Jadi Biasanya Aku Kecilin Jadi 39 Atau 40 An Gitu Nah Terus Untuk Audio Kind Master Audio Puisinya Aku Gedein Tah Tah Jadi Nah Kayak itu kan Intinya Dia tuh Kayak Ngucapin Terima kasih Nah Jadi Kita Bakal Tambahin Text Biar Ada Kesan Kesan Kayak Gimana Kita Tulis Ini Terima Kasih Isi Tanda Hurt 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 Nah Terus Kita Ganti Tulisannya Guys Jadi Dancing Script Terus Centang Terus Warnanya Enggak Putih Guys Warnanya Puning Kemas Nah Kita Gedein Dikit Terus Disini Atau Kalian Boleh Di Sebelah Sininya Juga Boleh Nah Terus Ini Dipanjangin Sesuai Dengan Audio Puisinya Nah Jadi Kita Coba Cek Nah Ini kan Ada Bagian Yang Apa Bagian Yang Spektrumnya Hilang Caranya Kalian Tinggal Isi Aja Tanda Heart Mungkin Tanda Heart Itu Tanda Jantung Buat Nggak Tau Kenapa Kemarin Aku Ngedit Warna Spektrumnya Masuk Ke Warna Latarnya Jadi Agak 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 Gitu Jelek Aja Gitu Daripada Kosong Kan Mending Isi Heart Gitu Oke Nah Terus Kita Panjangin Lagi Sesuai Dengan Audio Puisinya Jadi Kayak Gitu Guys Ini Kelebihan Ya Jadi Kita Lebih Dikit Potongnya Set Terus Kita Cut C Cut 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 Picture Jadi Coba kita Play Ya Guys Kita Render Aja Dulu Ya Kita Pilih Share Terus Kita Export Oke Proses Render Dimulai Nah Kalau Udah Masuk Dia Itu Bakal Masuk Ke Galeri Kalian Jadi Kalian Tinggal Klik Aja Dan Dia Itu Bakal Terplay Hai Sayang Selamat Malam Selamat Beristirahat Terima Kasih Untuk Semuanya Dukungan Yang Kau Berikan Aku Mencintaimu Dan Aku Merindukanmu Sampai Jumpa Besok I Love You Tengah Tengah